Halo sahabat, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wa dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Patahu Arasan. Cina Durai membawa karung berisi sirih yang siap untuk dilelang. Ia ingin cepat menyelesaikan tugasnya agar bisa mengikuti pertandingan sepupunya Celiah yang saat ini tengah bertanding bersama teman-temannya. Pertandingan Celiah pun sempat terhenti karena pemain lawan kurang suka bila penonton selalu memuji Celiah yang merupakan cucu dari potari pemain kabadi terkenal di desa mereka. Cina Durai yang baru saja tiba di tempat itu langsung memasuki lapangan saat melihat Celiah didorong hingga jatuh. Ia memukul lawan main Celiah hingga tersungkur dan membungkam semua penonton yang ada di tempat itu termasuk Celiah sendiri. Cina Durai menekan mereka semua untuk bisa menghormati potari kakeknya yang merupakan pencetus permainan ini di desa mereka. Ingatan Cina Durai pun melayang mengingat kehidupan kakeknya yang masih menjadi pemain kabadi bersama timnya. Potari yang merupakan kakek dari Cina Durai dan Celiah selalu bisa mengalahkan penantangnya yang berasal dari desa lain. Kemenangannya membuat semua warga desa menjadi senang dan bahagia hingga desa mereka selalu mendapatkan kehormatan untuk bisa menjadi pemenang. Potari memiliki dua istri namun istri keduanya telah meninggal dan memiliki cucu Cina Durai. Namun sebelum nenek Cina Durai meninggal ia telah memutuskan hubungan keluarga dengan potari. Kali ini Cina Durai dengan kerendahan hatinya mendatangi kediaman kakeknya untuk bisa meminta maaf pada mereka. Namun potari menolaknya karena dulu ibunya yang memutuskan hubungan keluarga dengannya. Mereka semua mengusir kedatangan Cina Durai. Ibu Cina Durai yang mengetahuinya pergi ke rumah potari langsung memakinya dan memintanya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sementara itu Celilah mendapatkan telpon dari Tuan Baskar yang merupakan pelatih Kabadi Tamil Taifas memintanya bergabung ke timnya. Kepintaran Celilah memainkan Kabadi menjadi pembicaraan di semua orang. Namun hal itu membuat Peramayan iri karena cucunya tidak bisa bermain sebaik Celilah. Ia langsung menelpon menteri dan meminta agar bisa membuat cucunya bermain bersama juga. Tapi menteri menolak karena keputusan Baskar sudah tepat memilih Celilah. Hal itu membuat istri Peramayan meminta mengirimkan cucu mereka ke Dubai agar bisa membantu ayahnya di perusahaan mereka. Tapi Peramayan menolak ia yang masih mendendam dengan potari tidak akan mengizinkan cucu potari bermain. Cenadurai yang berada di dalam bus memperhatikan seorang gadis yang duduk di belakangnya. Ia mulai tertarik hingga terus memperhatikannya seorang diri sambil tersenyum. Ia memberanikan diri untuk menegurnya dan mengajaknya berbincang. Tanpa sadar gadis tersebut adalah salah satu pemain Kabadi hingga membuat Cenadurai ingin bergabung bermain bersama gadis tersebut dan teman-temannya. Namun permainan Cenadurai dengan cepat bisa dikalahkan. Dan dengan malu-malu ia mencoba meminta nomor telpon dari gadis tersebut tapi gadis itu menolaknya. Cenadurai kembali menemui kakeknya untuk meminta persetujuan pengadaan mesin bor untuk lahannya. Tapi paman-pamannya kembali mengusirnya sedangkan potari hanya diam hingga Cenadurai pergi. Ingatan potari melayang saat semua keluarganya masih bahagia dan berkumpul dalam satu atap. Bahkan saat kelahiran Cenadurai ia sangat bahagia menyambutnya dan sering menghabiskan waktu untuk bermain bersamanya dan cucunya yang lain. Ayah Cenadurai yang bernama Kanaihan juga merupakan pemain Kabadi. Saat itu potari meminta Kanahan untuk bertanding. Mendengar hal itu putranya pun mengiyahkan. Namun tidak dengan istri Kanaihan. Ia mempunyai firasat buruk tentang permainan ini dan melarang suaminya. Tapi Kanaihan tetap bersikeras untuk pergi meninggalkannya dan juga putra mereka. Pertandingan pun dimulai. Kanaihan yang mewakili tim Tanjore langsung menambah poin. Namun permainan curang dilakukan oleh tim Pudukotai. Namun tidak diketahui oleh pemain Tanjore yang lain. Ia mematahkan tangan Kanaihan hingga tewas. Semua terkejut melihat kematian Kanaihan yang begitu tiba-tiba. Kematiannya menyebabkan ayah mertua Kanaihan marah dan memutuskan untuk meminta hak atas putrinya dan cucunya agar mereka bisa melanjutkan hidup. Ibu dan Cenadurai pun pergi dari kediaman Potari dan melanjutkan hidup berdua. Ia juga selalu meracuni pikiran Cenadurai untuk membenci kakeknya hingga melarangnya untuk bermain kabadi. Potari yang sangat mencintai dan menyayangi Cenadurai selalu mencoba memanggilnya. Namun Cenadurai selalu menolaknya hingga membuat Potari menjadi sangat sedih. Cenadurai yang kini sudah tumbuh dewasa mulai menyadari kesalahannya. Ia ingin kembali bersama mereka namun mereka sudah tidak lagi mau menerimanya. Cenadurai kembali bertemu dengan gadis yang membuatnya jatuh hati dan memintanya mengantar ke rumah kakeknya Potari. Dengan cepat Cenadurai memberi tumpangan dan mengantarnya tepat di depan rumah Potari. Namun Potari tidak ada di rumahnya sampai hujan ras turun. Keduanya hanya terdiam menunggu hujan reda. Dalam kesempatan itu ia mencoba untuk membuka hati gadis tersebut namun ia belum berhasil. Mereka malah membicarakan kematian Kanaihan. Gadis itu mengakui kalau kematian Kanaihan adalah kesalahan ayahnya. Cenadurai kemudian meninggalkan gadisnya tapi dengan cepat gadis tersebut menjelaskan bagaimana perasaan ayahnya ketika tahu Kanaihan meninggal dunia. Ia tidak berbicara pada ibu dan dirinya bahkan ia mengurung diri tidak makan dan minum sedikit pun. Hingga benar-benar mengalami depresi dan sebulan kemudian ia meninggal dunia juga. Cenadurai mendengarkan semua cerita yang disampaikan. Semua warga mulai berkumpul dan menyalahkan Celilah karena tidak bertanding hingga mendapatkan uang. Celilah mencoba memberi pembelaan namun Sadagopa dengan mudah memutar balikan semua fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Celilah. Hal itu membuat Sedipo Tari dan membuatnya menangis. Namun tidak dengan pari ayam dan juga Sadagopa. Mereka tersenyum penuh kemenangan karena akhirnya dendam selama 40 tahun bisa ia lampiaskan. Terlebih semua warga mendukungnya memberikan sanksi sosial pada keluarga Potari. Mereka tidak lagi percaya dan menghormati Potari sebagai pemain kabadi terbaik di desanya. Bahkan mereka berani ramai-ramai menghancurkan patung Potari yang ada di tengah desa. Tak lama Cina Durai melihat hancurnya patung kakeknya merasa sangat sedih. Sadagopa tidak berhenti sampai di situ. Ia menyebarluaskan video Celilah ke media sosial. Sementara Cina Durai terus memberikan semangat pada Celilah untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Potari yang tahu cucunya meminjam uang dengan berbunga mencoba menasihatinya. Celilah yang merasa bersalah hanya bisa diam dan meninggalkan kakek serta ayahnya. Sampai di kamarnya ia mendapatkan telpon dari Baskar yang memutuskan kerjasamanya dengan Celilah. Putus asa membuat Celilah bunuh diri dan menggantung tubuhnya di pekarangan rumah mereka. Potari yang menemukannya untuk pertama kali menangis haru begitu pun keluarganya. Namun saat Cina Durai dan ibunya datang, Tavamani langsung mengusir mereka. Ia tidak mengizinkan mereka untuk masuk dan ikut dalam proses kremasi Celilah. Dari jauh mereka hanya melihat keluarga besarnya mengurus jenazah Celilah tanpa berani mendekat. Sementara itu Sada Gopas sendiri menghabisi laki-laki yang memberikan hutang pada Celilah karena ia takut akan membongkar kejahatan ia bersama kakeknya. Potari yang sudah kehilangan kehormatannya tetap mengikuti upacara keagamaan di desanya. Tapi Pariaya mencoba memperkeru suasana hingga semua warga terpengaruh dan mengusir potari. Cina Durai yang berada di tempat itu hanya terdiam mendengar pembicaraan Sada Gopas. Tapi lama-kelamaan membuatnya kesal dan memberikan pembelaan untuk kakeknya. Ia bahkan menantang warga dan membuatnya ditertawakan. Mereka mengatakan Cina Durai saja ditolak di upacara kremasi tidak akan mungkin didengar pembelaannya oleh potari. Mendengar pernyataan itu semua warga tertawa dan tak lama potari angkat bicara dan mengatakan di depan mereka kalau Cina Durai adalah cucunya. Ia juga mengatakan tidak ada yang bisa menantang keluarganya untuk bermain kabadi bahkan ia sendiri masih sanggup untuk menghadapi mereka. Hal itu membuat tertawa Pariayam dan warga lain. Cina Durai memberi dukungan untuk kakeknya dan membela potari kalau ia akan menjadi tim hebat bersama kakeknya. Semua pun membubarkan diri setelah memutuskan akan kembali mengadakan pertandingan kabadi. Cina Durai tetap ingin membela kakeknya dan berlatih di hadapannya. Hingga satu persatu keluarga potari bergabung dalam permainan itu termasuk potari. Ia menyiapkan diri untuk bergabung dengan Cina Durai di permainan kabadi tersebut. Bahkan untuk pertama kalinya setelah sekian lama potari memberikan tangannya untuk Cina Durai yang menandakan ia siap bermain. Keluarga potari pun akhirnya bersatu kembali dan membuat latihan kabadi yang diikuti semua anggota keluarganya termasuk Cina Durai dan juga Tafamani. Pertandingan dimulai potari memimpin keluarganya untuk bisa menghadapi lawan mereka. Tapi wasit melarang potari yang sudah berusia lanjut dan memberikan aturan baru di permainan kabadi. Hal itu pun membuat Cina Durai tidak bisa mengendalikan emosinya dan langsung memukul wasit tersebut. Gadis yang dicintai Cina Durai pun muncul dan memberikan penjelasan pada potari di hadapan Cina Durai. Keluarganya langsung mengajari tentang aturan-aturan pada potari bahkan ia sendiri yang akan mengajarinya di bawah pengawasan potari yang dianggap masih memiliki insting yang baik untuk bermain kabadi. Sering bertemunya Cina Durai dengan gadis yang akhirnya memberitahukan namanya Pak Vita, ia pun semakin dekat. Cina Durai benar-benar tidak bisa menghilangkan cintanya kepada Pak Vita. Saat hujan turun, dengan derasnya tiba-tiba semua keluarga potari merasa kebingungan karena potari berdiri di tengah lapangan dengan kondisi bertelanjang dada dan membiarkan dirinya tersiram hujan. Semua keluarga potari merasa sedih terlebih saat potari meminta mereka untuk membiarkannya seorang diri. Pertandingan segera dimulai. Semua para peserta mulai berkumpul di lapangan pertandingan termasuk keluarga potari. Mereka lebih dulu berdoa sebelum memasuki lapangan pertandingan. Tepuk riyuh dari penonton membuka jalannya pertandingan saat di melawan memasuki lapangan tapi tidak dengan kelompok potari. Mereka malah sibuk saling berbisik melihat ke arah kelompok potari. Cina Durai dilempar untuk babak pertama hingga menimbulkan nilai tambah untuk kelompok sadagopa. Namun keluarga potari tidak berhenti untuk menambah poin. Bahkan salah satu dari mereka harus keluar dari lapangan karena cedera. Pavita mencoba mengajukan diri untuk menjadi pemain pengganti. Namun Pariaman menolak karena Pavita bukanlah anggota keluarga potari. Tanpa berpikir panjang Pavita meminta Cina Durai untuk menikahinya dan meminta restu pada potari. Ibu Cina Durai pun mengambil kalung suci dan memberikannya kepada potari. Melihat hal itu potari memberikan kalung tersebut pada Cina Durai hingga akhirnya mereka menikah di lapangan kabadi. Pavita maju sebagai pemain kabadi dan mencoba menghadapi mereka. Nilai pun bertambah untuk kelompok potari. Hal itu membuat semangat baru di keluarga potari. Namun poin yang jauh tertinggal membuat mereka harus lebih bekerja keras untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun melewatinya. Bahkan dalam pertandingan itu salah satu teman Soda Gopa menendang wajah potari hingga ia tersungkur. Hingga permainan berbalik. Potari mulai menyusun penyerangan dan berhasil menambah poin untuk keluarganya. Walaupun ia harus berulang kali terjatuh, keluarga potari semakin kompak dan mampu terus melaju menambah nilai. Dan untuk pertama kalinya, Tava Mani mau mengelurkan tangannya bekerjasama dengan Cina Durai. Cina Durai yang terluka di bagian kakinya terus berusaha bangkit dan memberikan rencana baik untuk sepupunya yang usianya jauh di bawahnya. Hingga di menit terakhir keluarga potari hanya tertinggal tujuh poin. Keluarga potari terus berjuang untuk bisa menambah nilai dan mengalahkan Soda Gopa. Perjuangan mereka pun tidak sia-sia. Berulang kali mereka mampu menambah nilai dan Cina Durai yang tidak bisa mengendalikan emosinya langsung menghajar Soda Gopa. Pari ayam yang melihat hal itu mencoba melerai mereka. Tapi Cina Durai memberikan pembelaan dan mengatakan kalau Soda Gopa dan pari ayam yang telah menghabisi Celilah. Ia menjelaskan kalau pria yang memberikan pinjaman pada Celilah di rekaman kamera penguas itu telah ditemukan tewas terbakar di pabrik tebu milik mereka. Tangkorak yang telah ditemukan pun dibawa oleh Cina Durai ke pihak forensik dan tes DNA menyatakan kebenarannya. Ia juga menjelaskan bagaimana bisa Celilah meminjam uang dengan bunga. Mendengar hal itu semua mereka merasa sedih tapi pari ayam terus membela cucunya hingga potari meminta mereka untuk pergi dari lapangan itu dan meninggalkan mereka. Cina Durai membawa istri dan ibunya untuk pergi ke rumah mereka tapi keluarga besarnya meminta mereka untuk kembali ke rumah potari dan meminta mereka untuk tinggal bersama. Cina Durai menangis melihat ketulusan keluarga besarnya. Ia meminta maaf kepada mereka begitu pun paman-pamannya hingga mereka akhirnya saling berpulukan dan memaafkan. Film pun selesai. Nah sahabat itu telah tadi alur cerita dari film yang berjudul Patahu Arasan. Demikianlah kisah keluarga pemain Kabadi yang sempat terpisah namun akhirnya dapat bersatu kembali akibat kekompakan dan kebersamaan mereka dalam pertandingan Kabadi. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Ingat untuk selalu dukung SLM TTV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.